Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yaitu iman terhadap kitab-kitab Allah dan juga perkara apa saja yang mencakup terhadap keimanan kitab tersebut dan juga samarotuha samrot itu artinya fa'idah nikmatnya keimanan terhadap kitab-kitab Allah tersebut ya idhamakunnal kitab biarni nubdha fil aqidah al-islamiyah ya yang punya pdf-nya, yang punya kitabnya iftahna hadal maudur idham nabdha darsonaliyum berdo'atil basmala bismillahirrahmanirrahim oke hari ini ustadzah coba jelaskan dengan menggunakan pdf saja ya kalau biasanya ustadzah menggunakan ppt powerpoint ya ini untuk mempersingkat waktu ustadzah gunakan langsung pdf-nya saja oke bismillah al-imanu bil kutub ya iman terhadap kutub al-kutub jama' kitab ya jama' dari kitab bimakna maktub sesuatu yang tertulis tercatat ya kitabun kitabahni kutubun ingat kalau taknya panjang kitabun berarti satu tapi kalau taknya pendek kutub berarti banyak ya wal-muradu bihahunaha nah yang dimaksud dengan kutub disini adalah al-kutub allati angzalahallahu ta'ala ala rusulihi rahmatan lil khuluq yaitu kitab yang diturunkan angzalah ha ha nya itu kembali ke kutub ya ingat kalau jama' dalam bahasa arab itu akan berubah menjadi mu'annas jadi walaupun dia belakangnya bukan takmar butoh bukan kutubah tapi kutub ya tapi dia jadi mu'annas makanya ha jadi al-kutub allati angzalahallah ya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ala rusulihi ya melalui rusul-rusulnya rahmatan lil khuluq sebagai rahmat bagi para mahluk wahidayatan lahum hidayah sebagai petunjuk ya kitab itu sebagai petunjuk lahum untuk makhluk-makhluk Allah liyasilu biha ila sa'adatihim fid dunya wal akhirah agar dengan kutub itulah haknya kembali ke kutub lagi ya agar dengan kitab-kitab tersebut yasilu para mahluk itu akan sampai ila sa'adatihim kepada kebahagiaannya fid dunya wal akhirah di dunia maupun di akhirat ya ilahuna faimtunna ayiwa nuasil nastamir oke lanjut ya walimanu bil kutub yatadommatu yatadommanu arba'ata umurin ya iman terhadap kitab-kitab Allah itu mencakup empat perkara apa saja empat perkara itu alawal al-awwal al-imanu bi anna nuzulaha min'indillahi haqqun yang pertama kita harus meyakini bahwasannya turunnya kitab-kitab tersebut nuzulaha min'indillahi haqqun langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala haqqun ya secara haqq secara benar-benar ya tidak ada keraguan nah suma asthani imannya itu juga mencakup al-imanu bima alimna ismahu minha biismihi al-qur'an al-ladhi nuzula ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wal-tawrat al-ladhi unzilat ala Musa sallallahu alaihi wa sallam wal-injil al-ladhi unzilat ala Isa sallallahu alaihi wa sallam wal-zabur al-ladhi u-tihi da'ud sallallahu alaihi wa sallam wa amma ma'lam na'lam ismahu fanu'minu bihi ijmalan nah yang kedua ini adalah kita harus mengimani bima alimna ismahu yang kita ketahui nama-nama kitab tersebut misalnya al-qur'an yang diterunkan terhadap nabi Muhammad tawrat al-lati unzilat ala Musa tawrat diturunkan kepada nabi Musa wal-injil alladhi unzilat ala Isa dan juga kita harus mengimani injil terhadap yang diturunkan terhadap nabi Isa wal-zabur alladhi utihi Dawud dan juga kitab zabur yang diturunkan melalui nabi Dawud wa amma ma'lam na'lam ismahu fanu'minu bihi ijmalan ada pun kitab-kitab yang kita belum mengetahui namanya apa itu kitabnya maka kita percaya secara ijmalan secara global ya tidak detail tapi yang penting kita tahu ya itu saja nah ini anak-anakku kitab yang tadi Ustazah sebutkan sesuai dengan tulisan disini ya ada Taurat Injil Zabur ya itu kita cukup mengimani mempercayai bahwa kitab-kitab tersebut turun dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui Rasul-Rasulnya yang tadi kita sebutkan ya tak perlu kita apa namanya mempercaya atau mengikuti ajarannya ya kita cukup mengetahui dan meyakini bahwa itu diturunkan oleh Allah melalui Rasul-Rasulnya yang tadi kita sebutkan ya oke lanjut asalis mencukup apa lagi nomor tiga ya tasdiqun ma soha min akhbariha ka akhbaril quran wa akhbari ma lam yubaddal aw yuharraf minal kutub as-sabiat yang ketiga kita juga harus tasdiq meyakini ya mempercayai ma soha min akhbariha apa yang soha sohih apa yang benar dari apa yang dicantumkan yang dikabarkan dalam kitab-kitab tersebut ka akhbaril quran seperti apa yang termaktub dalam al-quran ya semua syariat yang ada dalam al-quran itu kita harus percayai apa isi kandungannya maknanya tafsirnya ya wa akhbar ma lam yubaddal aw yuharraf minal kutub as-sabiat dan juga apa yang terdapat dan belum diganti belum dirubah yubaddal aw yuharif belum menyimpang yang tidak menyimpang minal kutub as-sabiqoh dari kitab-kitab yang sebelumnya nah ya jadi anak-anakku sebelum al-quran turun kepada nabi Muhammad ya dulu di jaman zahiliyah itu sudah ada kitab zabur yang tadi kita pelajari ya zabur diturunkan melalui nabi dawud ya injil juga melalui nabi risah kemudian ada juga kitab taurat melalui nabi Musa ini kitab-kitab semuanya ini turun sebelum kitab al-quran nah apa yang ada dalam kitab ini selama tidak menyimpang ya selama tidak dirubah oleh kaumnya itu kita percayai nah kita lanjutkan dulu ya yang keempat yang keempat yang keempat al-amal ya mengerjakan hukum-hukumnya malam yunsakh minha yang belum dihapus yang belum dirubah dari kitab-kitab tersebut dan juga kita harus kita harus menerima taslim menerima sepenuh hati sama saja baik itu kita sudah memahami hikmahnya amlam nafhamha atau belum memahaminya nah semua kitab-kitab as-sabiqah yang terdahulu ya yang tadi kita sebutkan Dawud Zabur Injil ya mansukah semuanya itu sudah dihapus sudah digantikan ya sudah di replace kalau bahasa inggrisnya apa itu ya digantikan semuanya bil-qur'an oleh al-qur'an yang maha mulia ya ini dalilnya kita lihat dalam surat apa في surat sampai disini dulu ini sebenarnya masih tinggal sedikit lagi tinggal kita bahas tentang samrod faedah-faedah iman terhadap kitab tapi usaha cukupkan dulu sampai disini jika dalam judul ini tentang iman terhadap kitab ada pertanyaan silahkan jangan sungkan untuk bertanya wa infahimtunna alhamdulillah idhan insyaallah fil-usbu'il-ati nuwasil ila samrod iman bil-kutub ya minggu depan insyaallah kita lanjutkan tentangnya ini baik asyikurukunna alas sima'ah wa nakhtatim darsan al-yawm biqirat alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin allahu manfa'na bima'alamtana wa'alimna ma yanfa'na warzuqna uluman tanfa'na salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh